Saudara Muhammad Arief Billah, bocah penderita kanker hati, hepatoblastoma, anak dari pasangan Saktia dan Ahmad Allah, warga kurang mampu desa Laksamana Kecematan Jempa, Kabupaten Birun. Berharap ada pihak yang mau membantu biaya untuk pengobatan penyakit langka yang didirita anaknya yang hanya dapat ditangani di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Bocah laki-laki yang masih berusia 5 tahun ini hanya dapat menahan kesakitan di rumahnya, karena kedua orang tua bocah malang ini berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga mereka tak memiliki biaya untuk membawa anaknya berobat yang hanya dapat ditangani di salah satu rumah sakit di Jakarta. Muhammad Arief Billah mulai mengeluh sakit gejala mengidap kanker hati, baru diketahui oleh orang tuanya sejak usia 4 tahun. Pada tahun lalu, kedua orang tua bocah ini telah berusaha membawanya berobat ke berbagai rumah sakit di Aceh, termasuk pengobatan tradisional. Namun, kondisi anak sematawayangnya ini tak kunjung membaik. Karena tak dapat ditangani untuk penyembuhan oleh tim medis Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, Arief selama 2 bulan hanya menjalani terapi kemo. Namun, kondisi bocah malang ini terus memburuk. Perut semakin membesar, mata bertambah kuning, dan kaki membengkak hingga tidak dapat berjalan lagi. Kepada keluarga bocah penderita penyakit langka ini, para dokter RSUZA Banda Aceh menyarankan untuk membawa berobat anaknya ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Karena kanker hati yang diderita anaknya ini tidak dapat ditangani di rumah sakit yang ada di Aceh. Ya, dianjurkan oleh dokter kemarin itu harus ke Jakarta. Kami bilang tidak sanggup kami ke Jakarta karena butuh dana banyak, saya bilang kan. Terus mereka bilang ada bantuan lah katanya. Terus sudah rapat dokter bedah, dokter anak, dokter tumor, dokter gizi termasuk direktur rumah sakit Banda Aceh. Sudah diperkirakan dana 1,4 M. Sadiah dan Ahmad Allah, pasangan keluarga kurang mampu ini hanya berharap ada pihak yang mau membantu biaya pengobatan penyakit langka yang diderita anak sematawayangnya ini. Karena semakin hari, kondisi kesehatan anaknya semakin memburuk. Sadiah mengaku kini tak lagi memiliki biaya untuk membawa anaknya berobat. Karena suaminya hanya bekerja sebagai tukang pembuat perahu yang penghasilannya tidak menentu. Raja Umar, Kompas TV, Pira.